Intro Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian Hari ini Kamis tanggal 13 April 2023 Puji Tuhan kita boleh berjumpa lagi dalam program Mari Membaca Alkitab GKI Karangsaru Sebelum membaca Alkitab, mari kita berdoa terlebih dahulu Mari kita berdoa Selamat malam Bapak yang bertata dalam kerajaan surga Puji syukur kami panjatkan karena kau sudah boleh berkati kami sepanjang hari ini Terima kasih kau mau izinkan kami bertemu kembali dalam acara kami pada malam hari ini Sebentar kami mau merenungkan firmanmu Garanya kau mau berkati kami, kau mau berikan hikmat bagi kami masing-masing Supaya apa yang boleh kami renungkan pada malam hari ini bisa berguna bagi kehidupan kami Kau mau sertai selalu ya Tuhan dan hanya ada mamamu saja kami berdoa dan mencap syukur Amin Tema kita malam hari ini adalah lakukan hal yang benar Bacaan diambil dari Nehemiah pasal 2 ayat 11 sampai Nehemiah pasal 3 ayat 32 Tekad untuk membangun kembali tembok Yerusalem Maka tibalah aku di Yerusalem Sesudah tiga hari aku di sana Bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem Yang diberikan Allahku dalam hatiku Juga tak ada lain binatang yang Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutugangi Demikian pada malam hari aku keluar menuju pintu gerbang lebak Ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar Dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja Karena binatang yang kutugangi tidak dapat lalu di tempat itu Aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembok itu Kemudian aku kembali lalu masuk melalui pintu gerbang lebak Demikianlah aku pulang Para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi dan apa yang telah kulakukan Karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yehudi Baik kepada para imam maupun kepada para pemuka Kepada para penguasa dan para petugas lainnya Berkatalah aku kepada mereka Kamu lihat kemalangan yang kita alami Yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem Supaya kita tidak lagi dicelah Ketika aku beritahukan kepada mereka Betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku Dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku Berkatalah mereka Kami siap untuk membangun Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu Ketika Sanbalet orang Horon dan Tobia orang Amon Pelayan itu dan Geshem orang Arab mendengar itu Mereka mengolok-ngolok dan mengindah kami Kata mereka Apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau beruntak terhadap raja? Aku menjawab mereka Kataku Allah semesta langit Dialah yang membuat kami berhasil Kami hamba-hambanya Telah siap untuk membangun Tetapi kamu tak punya bagian atau hak Dan tidak akan diingat di Yerusalem Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam Saudara-saudaranya Lalu membangun kembali pintu gerbang domba Mereka mentah biskannya dan memasang pintu-pintunya Mereka mentah biskannya sampai menara Mea dan menara Hananel Berdekatan dengan mereka orang-orang Yeriko membangun Dan berdekatan dengan orang-orang itu Zakur bin Imri Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Sena Mereka memasang balok-balok Lalu memasang pintu-pintunya Dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya Berdekatan dengan mereka Meremot bin Uria bin Hakos Mengadakan perbaikan Dan berdekatan dengan dia Mesulam bin Bereqya bin Mese Zabel Berdekatan dengan dia Sadok bin Bana Mengadakan perbaikan Dan berdekatan dengan dia Orang-orang Tekwa Hanya pemuka-pemuka mereka Tidak mau memberi bahunya Untuk pekerjaan tuan mereka Pintu gerbang lama Diperbaiki oleh Yoyada bin Pasyah Dan Mesulam bin Besoje Mereka memasang balok-balok Lalu memasang pintu-pintunya Dengan pengancing-pengancing Dan palang-palangnya Berdekatan dengan mereka Melaka Orang Gibeon dan Yadon Orang Meronot mengadakan perbaikan Beserta orang-orang Gibeon dan Mispa Yang berada di bawah kekuasaan Bupati daerah sebelah barat Sungai Efrat Berdekatan dengan mereka Usiel bin Harhaya Salah seorang tukang emas Mengadakan perbaikan Dan berdekatan dengan dia Hananya Seorang juru campur rempah-rempah Mereka memperkokoh Yerusalem Sampai tembok lebar Berdekatan dengan mereka Mereka Revaya bin Hur Penguasa setengah wilayah Yerusalem Yang satu Mengadakan perbaikan Berdekatan dengan dia Yedaya bin Harumaf Mengadakan perbaikan Tepat di depan rumahnya Dan berdekatan dengan dia Hatus bin Hasabnea Malkia bin Harim Dan Hasub bin Pahat Muab Memperbaiki bagian yang lain Dan menara perapian Berdekatan dengan mereka Salum bin Halohes Penguasa setengah wilayah Yerusalem Yang lain Mengadakan perbaikan Bersama-sama anak-anak perempuannya Pintu gerbang lebak Diperbaiki oleh Hanun Dan penduduk Januah Mereka membangunnya kembali Dan memasang pintu-pintunya Dengan pengancing-pengancing Dan palang-palangnya Pula tembok Diperbaiki Sepanjang seribu hasta Sampai pada pintu gerbang sampah Pintu gerbang sampah Diperbaiki oleh Malkia bin Rehab Penguasa wilayah Bet Kerem Ia membangunnya kembali Dan memasang pintu-pintunya Dengan pengancing-pengancing Dan palang-palangnya Pintu gerbang mata air Diperbaiki oleh Salum bin Kolhose Penguasa wilayah Misbah Pintu gerbang itu Dibangunnya kembali Diberinya atap Dan dipasangnya pintu-pintunya Dengan pengancing-pengancing Dan palang-palangnya Juga diperbaikinya Tembok Kolam Penampung Ain Saluran Dekat Taman Raja Sampai pada tangga-tangga Yang menurun dari Kota Daud Di sampingnya Nehemiah bin Asbuk Penguasa setengah wilayah Bet Sur Mengadakan perbaikan Sampai di depan Perkuburan Daud Dan sampai pada Kolam buatan Dan rumah Para pahlawan Di sampingnya Orang-orang Lewi Mengadakan perbaikan Yakni Rehum bin Bani Dan berdekatan dengan Dia Hasabiah Penguasa setengah wilayah Kehila yang satu Untuk wilayahnya Di sampingnya Saudara-saudara mereka Yakni Binuy Bin Henadet Penguasa setengah wilayah Kehila yang lain Mengadakan perbaikan Berdekatan dengan dia Eser bin Yesua Penguasa Misbah Memperbaiki bagian yang berikut Di depan pendakian Kedudang senjata Dekat sudut Di sampingnya Baruk bin Zabai Memperbaiki bagian yang berikut Dari sudut Sampai pada pintu Masuk rumah Imam besar El Yasib Di sampingnya Meromot bin Uria Bin Hakos Memperbaiki bagian yang berikut Dari pintu masuk Rumah El Yasib Sampai pada ujung rumah El Yasib Di sampingnya Para imam Orang-orang Dari Lembah Yodan Mengadakan perbaikan Di samping mereka Benyamin dan Hasub Mengadakan perbaikan Di depan rumah mereka Di samping mereka Azaria bin Masya bin Anaya Mengadakan perbaikan Di samping rumahnya Di samping Bin Nui Bin Henedad Memperbaiki bagian yang berikut Dari rumah Azaria Sampai sudut Dan sampai penjuru Palal bin Uzay Mengadakan perbaikan Di depan sudut Dan di depan menara yang tinggi Yang menonjol dari Istana Raja Dekat pelataran penjagaan Di sampingnya Pedaya bin Paros Mengadakan perbaikan Sampai di depan Pintu gerbang air Di sebelah timur Dan di depan menara Yang menonjol Ada pun para budak Di Baed Allah Tinggal di Ovel Di samping pedaya Orang-orang Tekoa Memperbaiki bagian yang berikut Dari depan menara besar Yang menonjol itu Sampai tembok Tembok Ovel Mulai dari pintu Gerbang kuda Para imam Mengadakan perbaikan Masing-masing Di depan rumahnya Di samping mereka Sedok Bin Imer Mengadakan perbaikan Di depan rumahnya Di sampingnya Simaya bin Sekaya Penjaga pintu gerbang timur Di samping Hanaya bin Selemnya Dan Hanun Anak Salaf yang ke-6 Memperbaiki bagian yang berikut Di samping mereka Mesulam bin Beregya Mengadakan perbaikan Di depan biliknya Di samping Malkia Seorang tukang mas Mengadakan perbaikan Sampai pada rumah budak Dibait Allah Dan para pedagang Di depan pintu gerbang Pendaftaran Dan sampai pada Kamar atas Di penjuru Lalu Antara kamar atas Di penjuru Dan pintu gerbang Domba para tukang mas Dan para pedagang Mengadakan perbaikan Demikianlah Sabda Tuhan Syukur kepada Allah Salam malam Salam malam saudara-saudara Yang dikasih Tuhan Pernahkah Anda Diolok Dihina Diintimidasi Karena melakukan Hal yang benar Pernahkah Anda Merasa sepertinya Lebih mudah Dan nyaman Untuk mengatakan Apa yang orang Ingin dengar Bukannya Hal yang benar Anda akan Mengetahui Betapa sulitnya Melakukan hal yang benar Saat menghadapi Intimidasi Dari tiga orang Yang berkuasa Nehemiah Berdiri teguh Untuk hal yang benar Yakni bahwa Tuhan Akan memberi Dia keberhasilan Telah dannya Menantang kita Untuk mempercayai Tuhan Dan tetap teguh Bahkan ketika Lawan membuat Kita takut Ketika membuat Suatu keputusan Sadarilah Anda hanya Mempunyai Tiga pilihan Pilihan yang pertama Hidup untuk Menyenangkan Diri Anda sendiri Ini selalu Membawa pada Kehidupan yang Tidak bahagia Kapan Anda pernah Bertemu dengan Orang yang Egois Yang bahagia Pilihan yang kedua Hidup untuk Menyenangkan Orang lain Ini membawa pada Kehidupan yang Penuh kekhawatiran Karena kita Khawatir Apa yang Dipikirkan orang Pilihan ketiga Hidup untuk Menyenangkan Tuhan Ini membawa pada Kehidupan yang Penuh keberanian Karena Anda Bebas dari Rasa khawatir Tentang apa Yang orang Pikirkan Apakah Anda Berdiri teguh Melawan mereka Yang berusaha Menekan Anda Untuk tidak Melakukan hal Yang benar Percayalah Bahwa Tuhan Akan memberi Anda Sukses Bila Anda Hidup Untuk Menyenangkan Dia Amin Mari kita Berdoa Bapak Bapak Terima kasih Kami diingatkan Di malam hari ini Menjadi bagian Perenungan kami Hari ini Apakah Pilihan kami Ketika kami Berhadapan dengan Situasi-situasi Yang memungkinkan Kami untuk memilih Apakah kami memilih Hanya untuk Kepuasa nafsu kami Apakah kami Hanya memilih Untuk menyenangkan Orang Atau Sesungguhnya Kami memilih Untuk menyenangkan Hati Tuhan Tuhan Kau yang paling Mengerti kami Masing-masing Mampukan kami Terus berproses Bertumbuh Di dalam kebenaran Dan ketika Malam hari ini Kami diingatkan Untuk memilih Menyenangkan Tuhan Kiranya itu Sungguh menjadi Keseharian hidup kami Menjadi pilihan kami Dan menjadi Gaya hidup kami Waktu demi waktu Terima kasih Tuhan Sepanjang hari ini Tuhan sudah memberkati Sebentar kami akan Beri syerahat Tuhan yang tolong Dan berkati kami semua Di dalam nama Yesus Kami berdoa Amin Saudara Biarlah kita Terus memilih Untuk menyenangkan Hati Tuhan Selamat beristirahat Selamat menikmati Kasih Tuhan Sepanjang hari ini Tuhan Yesus Memberkati kita semua Terima kasih telah menonton Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati